Kinetika obat yang mengalami kejenuhan Pertama, eliminasi obat tidak mengikuti kinetika order ke-1 yang sederhana tetapi mengikuti kinetika eliminasi non-linear dan kedua, waktu paru eliminasinya menjadi lebih besar bila dosis dinaikkan dan ketiga, AUCE tidak sebanding dengan jumlah obat yang berada dalam sistemik Kejenuhan dari proses kapasitas terbatas dapat dipengaruhi oleh obat-obat lain yang memerlukan sistem enzim atau sistem yang diperantarai pembawa yang sama Komposisi metabolik suatu obat dapat dipengaruhi oleh perubahan dosis Contoh obat yang menyebabkan farmakokinetik non-linear yang pada proses absorpsi Penyebabnya kejenuhan transport dalam dinding usus Contoh obatnya itu riboflavin, gabapentin, eldopa, baklofen Yang kedua itu metabolisme intestinal Contohnya salisilamida, propanolol Yang ketiga, obat dengan kelarutan kecil dalam saluran cerna tetapi dosis relatif tinggi Contohnya klorotiazid, grisiofulfin, dan danazole Yang keempat, kejenuhan gastrik atau pengurai dalam saluran cerna Contoh obatnya penicilin, G, omeprazol, dan sequinavir Baik, lanjut pada yang distribusi Itu penyebabnya ada kejenuhan ikatan plasma Contoh obatnya penibutazone, lidokain, asam salisilat Seltriaxone, diazoxid, venitoin, warfarin, dan disopiramid Terus penyebab kedua ada ambilaselular Contoh obatnya yaitu metisilin Terus penyebabnya ada juga ikatan jaringan Yaitu impramin Dan juga penyebab yang lain yaitu transport cairan cerebrospinal Yaitu webenzil penicilin Dan penyebab terakhir itu kejenuhan Dan yang terakhir itu kejenuhan Dan yang terakhir itu ke dalam dan luar jaringan Yaitu betotrexat Selanjutnya itu eliminasi DT ginjal Penyebabnya itu sekresi aktif Contoh obatnya adalah mezolosilin Dan asam para aminohipurat Penyebab selanjutnya itu reabsorbsi tubular Contoh obatnya riboflavin Asam ascorbat Dan sepapirin Kemudian penyebab selanjutnya itu Perubahan peaurin Yang disebabkan oleh obat asam salisilat Dan dextroamfetamin Kemudian pada proses metabolisme Obat tofenitoin, asam salisilat, leofilin, dan asam falporat Yang menyebabkan kejenuhan metabolisme Untuk obat asetaminofen Itu yang menyebabkan keterbatasan Kofaktor atau koenzim Obat karbolozepin Itu menyebabkan induksi enzim Sedangkan untuk perubahan aliran Dalah hepatik Itu disebabkan oleh obat propanolol dan verapamil Dan obat diazepam Yang menyebabkan pengantaran metabolisme Dan yang terakhir itu Sekresi bilir Dimana obat Iodipamin Sulfobromo Subromo Sulfobromo Petalin Sodium Itu menyebabkan sekresi bilir Dan siklus entropatik Yang disebabkan oleh obat simetiden dan isotretinoin Sekian dan terima kasih Dikembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Terkait materi farmakokinetik non-linear Yang beranggotakan Fitri Arifah Eugenia Sefani Idhvi Adlina Nur Alimah Husna Dan Yesiulandari Baik, yang pertama yaitu Definisi penyebab Farmakokinetik non-linear Definisi penyebab dari Farmakokinetik Jadi farmakokinetik non-linear ini adalah Terjadinya penyimpangan dari profil farmakokinetik linear Karena peningkatan dosis atau permakaian berulang Farmakokinetik non-linear ini disebut juga Farmakokinetik tergantung dosis Dose dependen farmakokinetik Penyebabnya yaitu kejenuhan enzim dan perubahan patologis Dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat Perbedaan dari farmakokinetik linear dan non-linear Jadi yang pertama adalah Model farmakokinetik linear Yaitu tidak tergantung dosis Parameter farmakokinetikanya yaitu F, KA, KE, V, D, dan CL Obat tidak akan berubah Bila dosis yang berbeda Atau pemberian berulang diberikan Selanjutnya mengikuti kinetika order pertama Yang selanjutnya itu model farmakokinetik non-linear Terjadi perubahan parameter farmakokinetik Kinetika obat mengikuti order 0 dan order 1 Selanjutnya yaitu Penjenuhan sistem enzim Terima kasih Kejenuhan pada proses absorpsi Obat yang diabsorpsi melalui sistem penghantaran ini Bisa mengalami kejenuhan Contohnya seperti absorpsi amoksisilin Akan menurun dengan peningkatan dosis Bioafilabilitas amoksisilin dosis tinggal 375 miligram per oral Jauh lebih tinggi dari dosis 750 miligram Bahkan hampir 2 kali dipendai dosis 3000 miligram Nah ini beberapa contohnya Yaitu Penisilin G Lalu ada OMZ dan sakwinafir Ini menyebabkan jenuh dekomposisi lambung Atau gastrointestinal Lalu ada obat riboflavin Diagapentin Eldopa dan baklofen Itu menyebabkan transfer jenuh di dinding usus Lalu ada salisilamida Propanolol Menyebabkan metabolisme khusus Dan juga ada Chlorothiazid G Seofulfin Dan azol Menyebabkan kelangsungan rendah Tetapi dosis tinggi Lalu sentinya ada kejenuhan Pada proses distribusi Sejadinya kejenuhan pada ikatan protein Sehingga terjadi penurunan Fraksi obat yang tidak terikat Dengan protein pada plasma Konsentrasi obat sangat tinggi Sehingga terjadi kejenuhan Pada bagian protein Yang menyebabkan jumlah protein bebas menurun Dan fungsi obat meningkat dengan peningkatan dosis Sehingga Sehingga total peningkatan konsentrasi dalam plasma Sedikit berkurang Proposional dengan peningkatan dosis Fungsi obat tidak mempengaruhi laju obat Yang tidak terikat saat steady state Contoh obatnya itu ada MTX yang menyebabkan jenuh transportasi keluar jalanan Ada Venilbutazone Lidokene Asantolisilat Yang menyebabkan ikatan protein plasma jenuh Dan ada obat metisilin Yang menyebabkan penyerapan senuler Ada IME Menyebabkan ikatan jaringan Dan benzopenicillin Menyebabkan transportasi CSF Lalu juga ada kejenuhan pada proses Pervas metabolism Yaitu obat-obat dengan rasio Hepatic extraction yang tinggi Peningkatan dosis akan menyebabkan penjenuhan Pada metabolisme oleh enzim Sehingga menurunkan clearance Intensity Sehingga konsentrasi obat saat steady state Akan meningkat secara tidak proporsional Dengan dosis yang diberikan Contohnya itu alpenolol Ini beberapa contoh obatnya Yaitu ada venitoin Asam salisitin And theofilin Yang menyebabkan jenuhnya metabolisme Lalu ada Kabamazepin Menyebabkan induksi enzim Ada parstamol dan alkohol Yang menyebabkan keterbatasan enzim Dan ada propanolol Verapamil Menyebabkan perubahan aliran Darah hepatik Ada diazepam Yang menyebabkan Penghambatan metabolisme Lalu juga ada kejenuhan Dari kelihan sekresi renal Kejenuhan ini dapat terjadi Pada proses sekresi obat Sehingga saat filtrasi meningkat Dan makin lamanya proses sekresi Akan menimbulkan efek naulinea Jadi renal kelihan sama dengan Filtrasi Dampak sekresi Dikurang reabsopsi Dan ini beberapa contoh obat Yaitu ada Mezloxilin Asam T-amino-hipurin Yang menyebabkan sekresi aktif Ada riboflavin Asam asforbat Seflapirin Menyebabkan reabsopsi di tubulus Dan juga ada obat asam salisilat Dextromcetamin Menyebabkan tuban Kehaumin Selanjutnya adalah Karakteristik Farmakokinetik non-linear Yang pertama yaitu Eliminasi obat Tidak mengikuti Kinetika order ke-1 Yang sederhana Tetapi mengikuti Kinetika eliminasi non-linear Yang kedua Waktu paru eliminasi Menjadi lebih besar Apabila dosis dinaikkan Selanjutnya Area di bawah kurvat OAUC Tidak proporsional Dengan peningkatan dosis Yang diberikan secara single dose Yang selanjutnya Itu penjenuhan Dipengaruhi Kapasitas terbatas Atau sistem enzim Yang kelima Konsentrasi plasma Saat steady state Tidak proporsional Dengan dosis yang diberikan Pada pengobatan dosis berganda Yang terakhir Yaitu komposisi Atau rasio metabolit obat Dapat berubah Dengan perubahan dosis Selanjutnya adalah Penuntuan parameter Farmakokinetik Berdasarkan kinetika Non-linear Pada farmakokinetika non-linear Terjadi beberapa perubahan Parameter yang pertama Yaitu Clearance total Dimana kita tahu Rumus clearance total Sama dengan V maksimum Per Km Tambah CP Disini terlihat Clearance total Dipengaruhi oleh Konsentrasi obat Jika konsentrasi meningkat Clearance total Akan menurun Yang kedua Itu waktu paru Dimana rumus Waktu paru Itu T setengah Sama dengan 0,693VD Dibagi V maksimum Dikali Km Tambah CP Jadi Bisa disimpulkan Waktu paru Sangat tergantung Dengan konsentrasi obat Dimana peningkatan Konsentrasi Akan memperpanjang Waktu paru Selanjutnya adalah Persamaan Mikaelis Menten Dimana rumusnya Adalah Min DC Per DT Sama dengan V maksimum Dikali C Dibagi Km Tambah C DC Per DT Disebut juga V atau Kecepatan penurunan Konsentrasi obat Pada waktu T Dan V maksimum Merupakan Laju metabolisme Maksimum Km Konstata Mikaelis Menten Dan C Merupakan Konsentrasi obat Dari rumus Di atas Terjadi Dua kemungkinan Karena Nilai Km Dan V maksimum Sangat tergantung Pada sifat obat Dan Proses enzymatik Yang terlibat Terjadi Dua kemungkinan Yang pertama Bila Cp Jauh lebih besar Daripada Km Maka Km dapat Diabaikan Dan Persamaan Menjadi Min DC Per BT Sama dengan V maksimum Dikali C Per C Atau 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 V maksimum Di sini Laju Eliminasi Konstan Dan Persamaan Menjadi Persamaan Reaksi Orde 0 Yang kedua Yaitu Cp Sangat Kecil Dibandingkan Km Maka Cp Dapat Dapat Diabaikan Dan Persamaan Farmakokinetika Nanolinear Jadi Pada Proses Absorpsi Dan Distribusi Pada Absorpsi Ada Hiboflavin Yang menyebabkan Kejuruhan Transpond Dari Dini Usus Ada Criseoflavin Obat Yang menyebabkan Obat Cah Komparatif Tidak Larut Ada Propanolol Salicylamida Menyebabkan Kejuruhan First-class Metabolism Pada Dini Usus Dan Hati Ada Metoclopramida Cloroguina Yang menyebabkan Efek Farmakologi Pada Motilitas Saluran Cana Ada Golongan Penisilin Yang menyebabkan Kejuruhan Perurayan Dalam Lambung Atau Saluran Cana Lalu Pada Proses Distribusi Ada Finalbutazone Dan Salicylamida Yang menyebabkan Kejuruhan Ikatan Protein Plasma Atau Jaringan Ada Metotrexan Itu menyebabkan Kejuruhan Transport Masuk Dan Keluar Jaringan Next Dan Pada Proses Eliminasi Ada Yang melalui Ginjal Dan Eliminasi Selain Ginjal Yang melalui Ginjal Ada Penisilin G Yang menyebabkan Sekrensi Aktif Lalu Ada Asam Askorban Yang menyebabkan Reasopsi Aktif Lalu Ada Asam Salicylam Yang menyebabkan Perubahan pH Urin Kejuruhan Ikatan Protein Plasma Lalu Ada Aminoglicosida Yang menyebabkan Efek Neftoxic Pada Dosis Yang lebih Tinggi Ada Teofilin Alkohol Yang menyebabkan Efek Diuretik Lalu Ada Eliminasi Selain Ginjal Ada Venitoin Dan Teofilin Asam Salicylam Alkohol Yang menyebabkan Metabolisme Kapasitas Terbatas Kejuruhan Enzim Atau Keterbatasan Kofaktor Kejuruhan Ekskresi Bilia Lalu Ada Karmazepin Yang menyebabkan Induksi Enzim Astaminophen Yang menyebabkan Hepatotoksik Pada Dosis Lebih Tinggi Ada Venilbutazone Yang menyebabkan Kejuruhan Ikatan Protein Provanol Menyebabkan Perubahan Aliran Darah Hepatik Dan Diazepam Yang menyebabkan Penghambatan Metabolit Sekian dari Kelompok 10 Terima kasih Pertanyaan dari Kelompok Ganjil Izin bertanya Pak Ya Perkenalkan Pak Namah Nisa Rahman Perwakilan Dari Kelompok 9 Izin bertanya Kepada Kelompok Kelompok Genap Mengapa Obat Obat Yang mengikuti Farmakokinetika Non-linear Itu disebut Farmakokinetika Yang bergantung Kepada Dosis Terus Sebutkan Satu contoh Obat Yang mengikuti Farmakokinetika Non-linear Sekian Pak Dikembalikan Ya Lanjut Izin bertanya Pak Izin bertanya Pak Saya Jahana Fitri Dari Kelompok 1 Pak Izin bertanya Silahkan 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 Jelaskan Mengapa Waktu Eliminasi Itu Dapat Mengalami Peningkatan Sekian Pak Ya Lanjut Izin bertanya Pak Serina dari Kelompok 13 Ingin bertanya Pada Kelompok Genap Enzim yang Mengalami Kejenuhan Pada suatu Obat Tentu Tidak Bisa Secara Maksimal Mengkatalisis Mengkatalisis Suatu Obat Tersebut Jadi Bagaimana Proses Adme Pada Obat Tersebut Terima Kasih Dikembalikan Izin bertanya Pak Hari Dari Kelompok 7 Bagaimana Reaksi Dasar Yang Terjadi Dalam Pinedica Mikilis Mented Izin bertanya Pak Vanidita Dari Kelompok 5 Salah satu Penyebab Farmakokinetika Non-linear Yaitu Kejenuhan Situs Pengikatan Pada Protein Plasma Mengapa Kejenuhan Itu Bisa Terjadi Terima Kasih Pak Tampai Amin Tampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.